Progres instalasi box girder ke arah stasiun Tegal Luar Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022 Saat ini sudah terpasang box girder yang ke 171 arah stasiun Tegal Luar Tepatnya berada di DK 134 plus 324 Sekitar 5,4 km lagi menuju instalasi box girder terakhir di DK 139 plus 730 Atau sekitar 170an box girder lagi yang harus dipasang ke arah stasiun Tegal Luar Instalasi box girder arah stasiun Tegal Luar sangatlah penting Karena pemasangan rel, track lying, sepanjang 500 meter dimulai dari depo Tegal Luar Pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilaksanakan Begitu pemasangan girder dan bantalan rel beton, slab track, untuk balas les track dilakukan Namun, berbeda dengan pemasangan girder dan bantalan rel yang dilakukan secara paralel dua arah Pemasangan rel dilakukan dari arah Tegal Luar menuju Jakarta Direktur PT KCIC Duyana Selamat Riyadi menjelaskan Idealnya pemasangan rel dilakukan dari dua arah yakni dari arah Jakarta dan dari Tegal Luar Namun, untuk memasang rel ini membutuhkan fasilitas yang kompleks dengan kebutuhan lahan hampir 20 hektare Menurut Duyana, pihaknya kesulitan mencari lahan yang luas di Jakarta Maka dari itu pihaknya memutuskan pemasangan rel dilakukan dari arah Tegal Luar menuju Jakarta Sehingga kita putuskan untuk pemasangan rel dari arah Bandung menuju Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!